9 partai ini mempartai-partai kecil, partai-partai baru, relatif baru dan mereka merasa digenosida oleh kekuatan oligarki dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan yang dalam hal ini adalah antara lain oleh KPU jadi ada janji-janji kalau ASNA ini bersedia menuruti keinginan Hasim Ashari ketua KPU RI maka akan diloloskan partainya dan untuk lolos itu ada harga yang harus dibayar yaitu hubungan antara laki-laki perempuan secara aduh, bahwa si Asim Ashari ketua KPU RI waktu berduaan dengan Nasna ini itu bercerita banyak tentang KPU termasuk sudah disetting dari sisi IT-nya dari sisi IT-nya dan bahkan sudah diatur begitu rupa nantinya menjadi presiden adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir anggaran resminya 67 triliun uang rakyat dihambur-hamburkan dengan sangat tidak beradab seperti ini kalau hanya ujungnya sudah ditentukan presidennya adalah pasangan Ganjar dan Erick Thohir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kata-kata yang buat saya agak seru ya serunya karena sebut saja mengatakan bejat bayangkan KPU sorry Koran Tempo menyebut bejat itu suatu kosa kata yang menunjukkan betapa rusaknya ya betapa rusaknya sistem ekopolitik kita yang didesain begitu rupa oleh oligarki melalui tangan-tangan kekuasaan nah hmm kemarin beberapa hari lalu berita bahwa ketua KPU Wasi Masyari dilaporkan ke DKPP Dewan Kehormatan apa DKPP itu ya DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu bergulir ya saya bacakan ada di detik detik news Farhad Abbas ke DKPP adukan dugaan ketua KPU Asusila dengan wanita mas nah ini menarik ya gerakan melawan political genocide GMPG yang terdiri dari sembilan partai melaporkan KPU ketua KPU RI Hashim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP GMPG melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ketua KPU RI diketahui sembilan partai tersebut diantaranya Partai Perkasa Partai Masyumi Partai Pandai Partai Pemersatu Bangsa Partai Kedaulatan Partai Reformasi Partai Prima Partai Berkarya Partai Republik Satu dalam laporan tersebut Farhad mengatakan membawa sejumlah bukti bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni kemudian dalam bentuk rekaman video kemudian bukti-buki komunikasi Whatsapp dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya Farhad mengatakan ketua KPU RI diduga telah melakukan tindak asusila kepada Hasnaini atau Wanita Mas yang merupakan ketua umum Republik Satu menurutnya berdasarkan pengakuan kliennya ketua KPU sempat mendatangi rumah dan kantor Partai Republik Satu videonya ada tuh ada di laporannya video pengakuannya bukan video berhubungannya berhubungan itu maksudnya apa ya mungkin maksudnya berhubungan intimnya ya testemuan ini ketika dia melaporkan dia harus membuat satu pengakuan saudara sekalian ini menarik sekali menjadi semakin bergulir dan sepertinya seharusnya DKPP mengambil tindakan yang sangat tegas karena gerombok kelompok 9 partai ini gerakan melawan Genosida 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 ya ya sorry banget deh ya partai-partai yang 9 partai ini mempartai-partai kecil partai-partai baru relatif baru dan mereka merasa di Genosida oleh kekuatan oligarki dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan yang dalam hal ini adalah antara lain oleh KPU sebelumnya juga berita bagaimana KPU Pusat menekan para anggota KPUD untuk membantu meloloskan partai-partai yang tidak memenuhi syarat menjadi MS menjadi memenuhi syarat ada ancaman anggota KPUD yang yang tidak mau sekaligus iming-iming pada anggota KPUD yang bersedia melakukan persokongan dengan iming-iming menjadi ketua menjadi pengur menjadi anggota KPUD atau menjadi pergawai negeri ini tindakan yang bejat nah saya mendapat kiriman video-video yang saya kira juga bertebaran di di media sosial ya ini ada videonya Farad Abbas ketika melaporkannya Assalamualaikum hari ini saya Ketua Umum Partai Pandai bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi Pak Amat Yani Halo Bang hadir juga dari Sekjen Partai Perkasa hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemberkosaan yang mungkin sudah terjadi yaitu dari Hasnani di mana pelaku utamanya adalah kita sebut saja HA Ketua KPU RI bagaimana Bu Hasnani Pak Abbas tidak ingin baik San kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari yang kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun ya kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapak ini iming-iming untuk meloloskan partai itu ada atau untuk membesarkan partai bersama sangat dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanggikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara kira-kira apa yang kalau menyangkut kesehatan kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu itu bisa dibuktikan bapak ini bisa dibuktikan buktinya cukup kuat jadi dalam video yang pertama ini ini ada rangkaian video Farad Abbas sebagai ketua usum GMPG gerakan melawan Genosida Partai GMPI itu dia bertemu dia bertemu di sepertinya di penjara ya mungkin mereka sedang besok khasnya ini kita tahu sedang kesangkut masalah korupsi yang itu juga punya cerita menarik sekali bagaimana bobroknya sistem perilaku praktik ekonomi maksud saya petinggi-petinggi negeri ini tapi itu nanti kita bahas insya Allah ya nah sepertinya Farad Abbas sedang dan kawan-kawan sedang bertemu dengan Hasna ini ketika membesuk dia di dalam rutan ya tahanan ya penjara nah dalam dialog awal Farad menanyakan ada ada tindakan yang disebutnya sebagai pelecehan ya ada ada pelecehan seksual ada pelecehan seksual yang sebetulnya kalau kita orang dewasa paham lah ya disana memang ada janji-janji akan meloloskan Partai Republik 1 Hasna ini ketua ketua umum Partai Republik 1 ada janji-janji tapi kita juga paham ya hubungan orang dewasa yang laki-perempuan tidak sah gitu ya ya begitulah ya ada cerita juga itu yang menarik juga sebetulnya sudah saya dengar dari salah seorang kuasa hukumnya tapi tidak kita bicarakan kali ini jadi ada janji-janji kalau Hasna ini bersedia menuruti keinginan Hasim Asyari ketua KPURI maka akan diloloskan partainya maka dalam video berikutnya dikatakan bahwa dalam seleksi tahap 1 Partai Republik 1 lolos tapi karena Hasna ini kesandung masalah korupsi dan masuk penjara maka tahap berikutnya dia tidak lolos dan untuk lolos itu ada harga yang harus dibayar yaitu hubungan antara laki-laki perempuan secara aduh ya ada tiket di pesawat ada foto-foto kebersamaan saya juga heran orang-orang kalau selingkuh gitu kenapa bikin foto bareng ya gak ngerti saya itu aduh ya jadi betapa bejatnya gitu ya ya tentu saja saya saya tidak ingin menyalahkan sepenuhnya ketua KPU si perempuan juga ya masuk kelompok gratifikasi atau apalah atau menyuap gak ngerti ya cuman yang digunakan untuk menyuapnya itu bukan rupiah tapi yang lainnya mungkin bukan hanya rupiah maksud saya tapi yang lainnya kita pahamlah orang-orang dewasa ini ini video keduanya menurutnya ini kan apa kira-kira kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak apa-apa itu dari mana meloloskan partai itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu yang kedua dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini itu aja kemudian apakah keterpilihan sebagai anggota KPU sudah diatur ya itu saya tidak paham yang jelas yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar intinya seperti itu dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua jadi saudara sekalian ya jadi ketua ketua umum partai Republik 1 ASNA ini mengatakan bahwa si Asim Asari ketua KPU RI waktu berduaan dengan ASNA ini itu bercerita banyak tentang KPU termasuk sudah disetting dari sisi IT-nya ya dari sisi IT-nya dan bahkan sudah diatur begitu rupa nantinya menjadi presiden adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Erik Thohir Allah Akbar luar biasa sekali kalau begitu kenapa Indonesia APBN harus menganggarkan puluhan bahkan 100 triliun lebih untuk penyelenggaran pemilu 2024 yang memang diwacanakan untuk dipundurkan ditunda tapi apapun itu anggaran resminya 67 triliun uang rakyat dihambur-hamburkan dengan sangat tidak berada seperti ini kalau hanya ujungnya sudah ditentukan presiden adalah pasangan Ganjar dan Erik Thohir dasar dasar sekali kita lanjut lagi mekanisme bekerjanya KPU di dalam sehingga orang bisa diloloskan termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap 1 terus menurut saudara pada itu artinya gini Bu Buzna ini pada waktu tahap 1 memang berarti yang bekerja itu bukan pantainya Ibu Buzna ini kan Ibu Buzna ini hanya menerima bersih saja berarti yang mengerjakan itu aparat KPU semua di bawah perintah ketua KPU dan kawan-kawan jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah ganja dan eritohi Anda yakin ini? itu statement dari dia saya tidak tahu dari siapa? dari ketua Kepayu statementnya Pak Hati Masari sendiri kepada saya bercerita waktu saya berduaan tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu saya tidak tahu iya benar tapi ada bukti 4 kali 2 4 4 tapi dia kan pilih dengan pilpres itu kan bersamaan artinya tadi Ibu Isna ini sebagai indikasi dan bukti yang gak mungkin dia bisa pungkiri bahwa partainya Ibu Isna ini di tahap Asna ini ya Asna ini di tahap pertama Partai Republik 1 Partai Republik 1 itu kan lolos padahal yang bekerja itu menunjukkan ya tidak boleh tidak boleh dilakukan yang bekerja itu harusnya pas berarti jauh sebelumnya juga mungkin sipol-sipol itu mereka juga mengerjakan semuanya itu dengan menggunakan tadi kecurangan pemilu itu dengan menggunakan sistem IT jadi bagaimana kecurangan sudah didesain sejak awal seperti yang diceritakan oleh Hasneni ini bahkan untuk menjadi komisioner dan ketua KPU sudah didesain oleh partai-partai besar yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaannya yang dengan berkuasa itu mereka punya segala macam privilege menikmati fasilitas negara yang berlimpah ruah secara mewah dan juga menikmati privilege untuk bisa mengeruk sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya yang secara Masya Allah negeri ini benar-benar sudah rusak begitu lupa ngeri sekali ngeri sekali dan itu terbongkar oleh Hasnaini yang merasa menjadi korban menjadi korban pelecehan sebetulnya pelecehan seksual kalau kita nonton videonya Babih Aldo itu keras memang gayanya begitu Babih Aldo teman kita ini dasar sekali Babih Aldo mengatakan ini bejat ini kalau kalau lolos enggak saya susah menggunakan mengulangi kata-katanya lagi artinya Babih Aldo mengatakan bahwa masalah ini menjadi rame menjadi ribut karena Hasnaini tidak lulus partainya kalau lolos maka semuanya berjalan mulus-mulus saja semuanya tetap sembunyi dalam kegelapan kejahatan yang luar biasa kejahatan etik kejahatan moral kejahatan pidana yang luar biasa jadi saudara sekalian bagaimana Hasnaini mengatakan orang-orang KPU ini bekerja dari dalam sehingga bisa mereka pilih partai-partai mana saja yang bisa lolos dan ini tentu tentu tidak 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 justifikasi mereka sendiri ada tangan-tangan kuasaan yang memerintahkan karena kenapa? karena mereka duduk di KPU pun seperti kata Hasnaini adalah titipan titipan dari partai-partai besar yang di belakangnya ada oligarki kekuasaan-kekuasaan yang aduh luar biasa dan dia mengatakan ketika Hasnaini masih di luar partai Republik 1 lolos dalam verifikasi pertama karena tadi ada swap ada gratifikasi yang tidak hanya saya katakan tidak hanya yang berangkali tidak hanya uang tapi juga gratifikasi seorang perempuan swap seorang perempuan kepada laki-laki yang bernama Hasim Asari Ketua KPURI Haji Mas menurut saudara dari pada itu artinya gini Bu Husna ini pada waktu tak satu memang berarti yang bekerja itu bukan partainya Ibu Husna ini kan Ibu Husna ini hanya menerima bersih saja berarti yang mengerjakan itu aparat KPU semua dibawah perintah Ketua KPU dan kawan-kawan bayangan diulang lagi jadi Hasnaini pun hanya terima bersih tidak bekerja apa-apa partainya aparatnya anggotanya pengurusnya semuanya sudah diatur oleh orang-orang KPU oleh orang-orang KPU dan akhirnya menjadi lolos dasar sekali luar biasa jahat dan bejatnya jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah Ganjar Pranowo Anda yakin ini itu statement dari dia saya tidak tahu dari siapa dari tutup statementnya Pak Haji Masari sendiri kepada saya bercerita waktu saya berduaan tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkar itu saya tidak tahu bayangan jadi jadi para oligarki ini sudah men-set up men-setting calon bukan calon yang nanti akan jadi presiden Ganjar Pranowo dan Erik Thohir dan itu disampaikan Hasnaini mengatakan bahwa Asim Asari menjelaskan soal itu ketika mereka berdoan jangan tanya kepada saya berdoanya di mana ya apakah berdoanya lagi makan cendol jangan tanya saya apakah lagi menikmati ayam geprek jangan tanya saya tapi kita sebagai orang orang nemasa pahamlah apa ini maksud dengan berdoa tadi ya ini Dr. Ahmad Yanni S.H.M.H dia adalah ketua Bumparti Masyumi dan memang jauh-jauh hari dia sudah mengatakan ada desain yang 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 jahat ya yang culas jahat dalam praktik penyelenggaran pemilu mulai dari persiapannya nah saudara sekiranya Anda masih mau berharap dengan pemilu 2024 jangan jangan tuduh saya jangan tuduh saya akan menggulirkan wacana penundan pemilu no ya no karena wacana penundan pemilu ini sudah sudah mereka rancang begitu rupa oleh istana oleh kekuasaan oleh para hulu balang yang bergundalnya dengan dali macam-macam termasuk dengan melalui dekret terkoordinasi atau apalah namanya kata ketua DPD lanyalah mataliti tidak tidak saya hanya mengatakan Anda masih percaya berharap pemilu kita akan berlangsung dengan jurdil jujur dan adil kalau perilaku para penggawanya seperti ini ketua KPU-nya komisionernya mereka menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk menekan KPU-DKPU di daerah yang kemudian beberapa hari lalu juga sudah ada laporan dari KPU-DKPU di daerah melaporkan kepada DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang perilaku para ketua para komisioner ketua komisioner ke KPU pusat KPU RI Saudara-saudara ini bejat luar biasa saya gak ngerti lagi kalau bukti-bukti semacam ini seperti kata Farad Abas tadi sudah ada videonya video kebersamaannya foto-fotonya ada tiket Yogyakarta ada segala macam ada pengakuannya dari standar kutip korban Hasne ini ya tapi juga masih Hasim Asari dan lain-lain itu masih masih bekerja untuk KPU yang kita tahu sudah begini rusaknya sudah begini hancurnya mengerikan sekali saudara-saudara sekalian saya sungguh-sungguh tidak paham apa yang salah dari negeri kita ini ya saya kira mungkin mohon maaf mohon maaf banget kalau saya menyalahkan kita sendiri rakyat rakyat Indonesia ini terlalu pasrah terlalu nerimo terlalu apa nyebutnya ya aduh ampun saya sudah sebejat ini terpampang dan sebelum ini kebejatan-kebejatan para penguasa para penjabat pulih kita juga sudah terbongkar satu-satu bergulir kemana-mana tapi kita tetap yeh geh manut botenopo-nopo bonggo kerso paham gak maksud saya geh manut ya gak apa-apa saya nurut gak apa-apa silahkan saja bonggo kerso mau seperti ini ya saya menjadi menjadi paham kenapa Allah menghukum kita dijajah Belanda 350 tahun dan koreksi sedikit kita bukan dijajah sebuah negara ya kita dijajah oleh perusahaan namanya VOC yang kemudian bangkrut memang karena korupsi luar biasa di tubuh VOC kalau terjajah oleh Belanda dan jumlah penduduk Belanda waktu itu juga tidak sampai 10% penduduk Indonesia tapi kita bisa dijajah karena mohon maaf para pendahulu para orang tua kita ya karena kita begitu pasrah tidak mau mengubah nasib dan sebagainya tentu saja tidak digebiah uyah tidak dijeneladisir kita kenal pahlawan-pahlawan yang luar biasa baik dikenal dan cacat sejarah maupun tidak cacat sejarah mereka orang-orang yang luar biasa yang mengorbankan tenaga pikiran darah dan nyawanya untuk Republik ini tapi secara sebagian besar anda masih biaya bayangkan bagaimana mungkin seorang Presiden yang sudah menunjukkan begitu banyak kebohongannya banyak sekali kebohongannya soal soal SMK sudah diproduksi 6.000 unit soal akan stop import soal akan mengalahkan Indosat soal membeli Indosat soal akan mengalahkan Petronas soal begitu banyak sekali tapi masih bisa aduh soal ijazah yang diragukan yang konon asal-usul keturunannya juga gak jelas dan sebagainya tapi begitu dia datang rehat masih histeris teriak-teriak menyambut berderet-deret berdesak-desakan hanya untuk mengharapkan lemparan kaos atau sembakonya ini kan gak masuk akal gitu loh standar etika kita itu kalau kita harus punya etika orang-orang yang ketahuan seperti itu aduh sudah lah tamat gitu loh ini luar biasa dan ini kisah ini kalau ini tetap bergulir seperti apa adanya sudah lah saya gak tahu lagi saya mau ngomong apa rakyat Indonesia ini sungguh-sungguh luar biasa sabarnya saudara menurut saya tidak bisa dibiarkan kita sebagai rakyat manusia beradab kalau kita Indonesia menganggap bahwa demokrasi pilihan terbaik tidak semua tapi kalau bangsa Indonesia ini dianggap memilih Indonesia bagi sistem terbaik untuk kita ya sudah konsisten konsekuen dan konsisten buktikan cara-cara dari mulai acara-cara dari mulai pemilihan komisioner KPU menandat sistem IT-nya jadi seperti orang bilang bahwa pemilu itu bukan soal coblos-mencoblos belaka pemilu itu bukan soal kampanye belaka pemilu itu bukan cuma soal bagi-bagi kaos dan lebar-lebar hadiah belaka tapi pemilu adalah juga soal bagaimana menghitung hasil pencoblosan tadi pemilu juga soal bagaimana mengawasi hasil pemilunya proses pemilunya pemilu juga bagaimana menentapkan secara hukum bagaimana persengketaan selama pemilu dan hasil pemilu berlangsung artinya apa saya mengatakan pemilu adalah persoalan KPU pemilu adalah persoalan bawaslu pemilu adalah persoalan MK Mahkamah Konstitusi yang pada peristiwa 2019 sudah jelas seperti apa cara kerja mereka memenangkan kekuasaan atau calon-calon yang dikenangi oleh kekuasaan Anda masih mau diam saja Anda masih mau pasrah Anda masih masih seolah tidak ada apa-apa seolah Indonesia baik-baik saja menggokerso kalau sikapnya tidak seperti itu saya bunyi seperti ini dalam rangka untuk melakukan perlawanan perlawanan terhadap kejahatan yang sangat luar biasa kepada lebih dari 280 juta rakyat Indonesia siap saya ini mulia di untuk FNN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati